Ada-ada saja ya Madrasa Alia Negeri Man 1 Pamekasan, Madura ini. Masa siswa yang mau ke toilet harus bayar 500 rupiah? Aturan ini menuai protes. Salah satunya dari guru bernama Muhammad Arif. Arif bilang awalnya dia tak tahu kalau ada aturan itu. Suatu hari katanya ada siswa yang izin ke toilet. Tapi siswa itu ternyata tidak buang air kecil di toilet, tapi ke area pojok sekolah. Alasannya, karena kalau di toilet ia harus bayar. Tak terima dengan aturan itu, Arif protes ke pihak sekolah. Mirisnya, akibat protes itu, Arif dimutasi secara sepihak pada 2022. Kepala Sekolah Man 1 Pamekasan Numan Afandi beralasan aturan itu dibuat untuk mengajari siswa agar hidup bersih. Numan bilang, toilet siswa di sekolahnya jorok dan kotor sekali. Tak hanya itu, toilet juga sering dijadikan tempat merokok dan bolos. Sekolah akhirnya bikin aturan memasang tarif toilet 500 rupiah. Tujuannya untuk memberikan kesadaran kepada siswa lewat pendidikan karakter. Soal mutasi yang menimpa Arif, Numan bilang itu ranah kemenak Pamekasan, bukan ranah sekolah Man 1. Anehnya, Kepala Kemenak Pamekasan Mawardi menyetujui aturan toilet berbayar ini. Katanya, toilet berbayar itu tak masalah selama untuk menjaga dan mendidik kedisiplinan siswa. Tapi, aturan ini dikritik oleh Wakil Ketua DPRD Pamekasan Khairul Umam. Katanya, sekolah kurang tepat menerapkan toilet berbayar dengan alasan apapun. Sebab, sudah ada dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Pendidikan karakter bagi siswa itu sangat penting. Tapi, masa penerapannya dengan meminta siswa bayar saat menggunakan toilet, kan aneh? Yuk, rasional mendidik siswa!